Intro Pengangguran asal Kelurahan Sumbergedong ternggalak di ringkus polisi sesaat setelah melakukan pencurian dengan pemberatan di salah satu toko milik warga Kelurahan Surondakan. Dalam aslinya ini pelaku berhasil menggondol puluhan slop rokok berbagai merek dengan total kerugian hingga jutaan rupiah. Intro Kejadian pencurian dengan pemberatan yang terjadi di toko sekaligus rumah milik Ali Makruf, warga Surondakan ternggalak ini diketahui sekitar pukul 7 pagi saat korban melihat pintu belakang rumah terbuka dan teralis rumah rusak. Selain itu sekitar 43 sulap rokok yang ada di tokonya hilang di gondol maling. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga 6 juta rupiah. Sementara itu korban langsung melaporkannya kema Pores Terenggalak guna proses hukum lebih lanjut. Kasubah Gumas Pores Terenggalak Ibtu Supadi menerangkan selang satu jam setelah korban melapor saat reskrim Pores Terenggalak sudah bisa menangkap pelaku bersama sejumlah barang bukti berupa rokok dan tongkat untuk merusak teralis. Pelaku diketahui bernama Mak Purriban, warga Keluran Sumbergedong, Kecamatan Terenggalak, Kabupaten Terenggalak, Jawa Timur. Pelaku ini memasuki sebuah toko sekaligus juga rumah dengan cara menjebol pintu belakang dan juga tralis dijebol. Selanjutnya pelaku yang berinisial MP atau Mak Purriban ini kemudian masuk, selanjutnya mau ngambil beberapa merek rokok. Saat ini pelaku sudah diamankan di Mapores Terenggalak beserta barang buktinya guna proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.